Intro Selamat malam pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kita di talk show eksklusif Jambi TV Tentunya malam ini kita dengan tema kolaborasi program Bangga Gencana Dengan Kodim 0415 Jambi Dalam rangka pelayanan Kabin Nusantara dan percepatan penurunan stunting di Kota Jambi Sudah hadir tiga narasumber yang nanti kita akan ngobrol berkenaan dengan tema kita malam ini Yang pertama sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Doktor Haji Syarifasya M.E. Wali Kota Jambi Assalamualaikum Pak Wali Apa kabar? Waalaikumsalam terima kasih Dinda Dendi Dan tepat sekali malam ini kita membahas masalah terkait dengan stunting dan juga program Bangga Gencana Karena ini memang stunting ini kan sudah menjadi semua masyarakat menyebut stunting Tapi mungkin tidak banyak yang tahu tentang stunting Jadi kami atas nama berita mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim Dan juga BPPKB Khususnya Kodim 0415 dan BPPKB Kota Jambi yang telah berbuat banyak untuk kali ini Saya juga menyapa juga hadir Bapak Letnan Kolonel Armat Eko Pristiono SHM Ipol Komandan Kodim 0415 Jambi Apa kabar Bapak? Assalamualaikum Alhamdulillah Waalaikumsalam Selamat datang buat Bapak Wali Kota Jambi berada di Kodim Jambi malam ini beserta seluruh hadirin sekalian yang hadir di tempat kami ini Kemudian juga hadir di sini Kepala DPPKB Kota Jambi Dr. Gigi Irawati Sukandar MKS Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Terima kasih kepada Abang Dendi Dan terima kasih kepada Pak Dandim dan Bapak Wali Kota Jambi yang juga akan bergabung bersama kita dengan talk show eksklusif pada malam ini Kabar baik Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Dandim ini ruangannya asik sekali terima kasih ya Pak ya Baik saya juga menyapa nih Pak Wali Pak Dandim juga Ibu Ira Juga hadir dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi hadir di sini Kemudian juga dari jajaran Pemda Kota Jambi juga hadir Juga ada para dokter juga hadir di sini Camat juga ada Pak Sekretaris juga ada Kemudian Saludan Bangga juga hadir Ibu-Ibu Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 23 Dim 0415 Jambi Apa kabar Ibu-Ibu? Alhamdulillah semua Baik Pak Wali kalau kita bicara tentang tema kita malam ini Kita bicara tentang program Bangga Kencana Di sini kita juga berkolaborasi dengan Kodim 0415 Jambi Dalam rangka pelayanan Kabin Nusantara Dan percepatan penurunan stunting di Kota Jambi Tadi Bapak antusias sekali ketika membuka di awal Salah satunya concern dari Bapak Presiden juga adalah Stunting ini menjadi isu nasional Kemudian seperti kita ketahui stunting menjadi salah satu isu nasional Seperti saya katakan Kemudian ketika Bapak menjadi wali kota juga itu adalah Boleh dibilang paling utama Kita bicara tentang penurunan angka stunting menjadi prioritas Semasa Bapak memimpin sampai saat ini Kemudian khusus untuk di DPPKB juga Nanti kita akan bicara tentang itu Nah kalau saya tanyakan ke Bapak Selaku orang nomor satu di Kota Jambi Ini kita bicara tentang stunting Sesuai dengan visi Bapak Nah peran wali kota Jambi sebagai pengendali Nah ini kita bicara tentang pengendali Pengendali laju pertumbuhan penduduk Karena Jambi ini termasuk progres Percepatan juga jumlah penduduknya Begitu juga stunting Nah ini upaya-upaya kolaborasi berbagai sektor Ini seperti apa nih Pak Wali? Silahkan Pak Baik, terima kasih Yang pertama mungkin saya perlu menyampaikan pesan juga Kepada pemerintah pusat Terkait dengan stunting Stunting ini harus dijadikan musuh bersama Jangan hanya tugas pemerintah Tapi jadikan musuh bersama Kenapa perlu dijadikan musuh bersama? Contoh misalnya kita pada saat dijajah Belanda Sebelum 1945 Kita jadikan Belanda musuh bersama Merdeka kita, berjuang semua Rakyat berjuang, tentara berjuang, semua berjuang Kemudian pada saat COVID COVID itu dijadikan musuh bersama Semua elemen masyarakat Semua bersatu TNI, Polri, semua Pemerintah pusat daerah Memerangin COVID Sehingga COVID Di Indonesia ini Bisa kita manage Bisa kita mitigasi Nah stunting ini Jangan hanya tugas Pemerintah TNI, Polri Tetapi jadikan musuh bersama Semua komponen masyarakat harus menganggap Bahwa stunting ini musuh Nah bagaimana menganggap ini musuh Harus disampaikan Dampak stunting ini apa Kemudian Penyebab stunting ini apa Banyak masyarakat yang Berpikir bahwa stunting ini hanya masalah giji yang buruk saja Tetapi stunting ini tidak Tidak hanya masalah giji Tetapi masalah sanitasi Dan lain sebagainya Contoh ini misalnya asap Kalau asap ini sempat sampai tiga bulan Dijambi juga Itu berpengaruh kepada ibu-ibu hamil Yang usia kehamilannya mungkin Katakanlah usia Empat lima bulan Itu sangat rentan sekali Apabila dia menghirup asap Ini akan Akan terdampak kepada bayi yang dikandung Nah jadi Saya ingin menitipkan pesan Karena saya juga mau pensiun sebentar lagi Jadi kan stunting ini musuh bersama Kalau mau cepat pesannya stunting Jangan cuma hanya pemerintah TNI Kepolisian nanti Akademisi Tapi Masyarakat juga harus Bersatu bahwa stunting ini musuh bersama Kedua Berikan bagaimana pendidikan tentang stunting Stunting Pemerintah masih mengejas bahwa stunting itu adalah Keterlambatan pertumbuhan Jadi hanya dimensi tubuh Ukuran tubuh saja yang menjadi tolak ukur indikator Daripada stunting Tetapi tidak ada satu indikator Misalnya bagaimana dengan perkembangan dimensi otak Itu tidak dilakukan sampai sejauh itu Nah harusnya itu dikolaborasikan Nah kemudian Ada reward Kepada pemerintah daerah Yang memang betul-betul Bisa melaksanakan penurunan stunting yang signifikan Reward Reward dong Misalnya Dana DID dan lain sebagainya Ini pengalaman kami Pengalaman kami saya lupa di tahun 2015 atau 2016 Waktu itu Ada janji Ada janji Yang mengatakan bahwasannya Siapa yang bisa menurunkan stunting signifikan Akan diberikan dana Seperti DID Saat ini sebut DID Berlomba-lomba lah kami Kota Jambini sempat nol Stunting saat itu ya Ternyata begitu kami tagi janji Itu apa yang dikatakan Dana ini diberikan kepada Pemerintah daerah yang masih banyak stuntingnya Karena apa Dana ini digunakan untuk Untuk Bantuan Gizi dan lain sebagainya Kalau daerah yang sudah nol Untuk apa lagi Dana stunting ini Inilah akibatnya melemahkan kami Jadinya Kepala daerah Akhirnya Kalau memang ukurannya harus ada stunting Saat itu akhirnya saya perintahkan semua PKK Waktu itu cari Anak-anak stunting Nah karena tidak dapat anak stunting Dapatlah yang keturunan yang Yang katek-katek kerdil Padahal memang itu Gen dia seperti itu Bukan karena dia kurang gizi Tapi gen dia memang kerdil Satu itu ya Nah hal-hal lain juga Terkait dengan pengendalian jumlah penduduk Saya rasa di kota Jambi Alhamdulillah bisa kami kendalikan Ya Pertumbuhan dan pertambahan penduduk juga Setiap tahun Kalau tidak salah 2,1% Makanya Sebentar Saya awal menjadi wali kota Jumlah penduduk kota Jambi itu 600 ribu lebih Sampai saat ini 600 ribu Saya kepingin penduduk kota Jambi ini Satu juta Baik Jadi masuk ke kota besar nanti Oke Tapi Tidak bisa menjadi kota besar Karena terlalu Terlalu Apa Aktifnya BPPKB kami Membatasi pertambahan penduduk Nah itu Sempat khawatir gak Saya sempat dulu ngobrol sama Bapak Kita kan Covid ini 2,5 tahunan Nyaris 3 tahun Semua aktivitas di rumah Secara logika Kalau untuk Meledaknya jumlah penduduk Nah Bapak kan sempat khawatir Dan ini gimana Pak Bapak bisa mengendalikan soalnya Ya Jadi kita kasih tahu Kepada ibu-ibu juga Ya Kalau Kalau Covid di rumah aja Gimana Pak Kasih tahu saya bilang Jangan terlalu banyak bersentuhan Karena belum tentu Suami kita sehat Belum tentu Istri kita sehat Akibatnya di rumah pun Pakai masker mereka Saat itu kan Tidur pakai masker kan Nah kalau tidur pakai masker Sudah-sudah Tidak ada lagi Keinginan gitu kan Yang penting bisa tidur cepat Bangun pagi Lebih cepat Gitu aja kan Ada teman di sebelah Yaudah teman di sebelah Sudah gitu aja Ini makanya saya tadi Sedikit memotong Pembicaraan Bapak Karena Di era itu Di era itu Bapak kan sempat khawatir Soalnya Harusnya jumlah penduduk itu Meledak Nah oke Pak saya sedikit mundur aja Ketika Bapak pertama kali Menjadi wali kota Pertama sekali Jadi wali kota Konsen Bapak pertama kali Untuk stunting dan KB Ini seperti apa Pak? Konsen pertama kali Bapak? Zaman dulu belum ada Sebutan stunting Ya Hanya giji buruk saja Ya Konsen Bapak Stunting itu kan Mulai tren bahasa itu 2016an mungkin ya Saat itu belum ada stunting Giji buruk Nah Konsen saya saat itu Adalah bagaimana mengaktifkan Pos Yandu Ya Pos Yandu Kemudian juga Puskesmas Puskesmas Nah yang paling utama Adalah tenaga Promo kesehatan Promo kes Karena selama ini Promo kesehatan ini Tidak tersentuhkan Mereka pun Tahu tugasnya apa Tapi karena tidak pernah disentuh Mereka ya diem aja gitu Padahal kalau Promo kesehatan ini berjalan Maka Puskesmas ini Tidak ada pasien lagi Dan BPJS pun Itu menjadi Untung dia nanti Karena tidak ada yang Klaim kesehatan lagi Nah jadi Promo kesehatan ini Yang kami aktifkan Saat itu Nah sehingga Pada saat itu Kami bisa mengatasi Masalah Giji buruk Dan lain sebagainya Setelah itu baru namanya Muncul stunting Baik Nah itu Baik Artinya Terjawab sudah Kekhawatiran Bapak Tentang pandemi Ternyata Tidak Baik Saya akan ke Pak Dandim Nah Bapak Kita bicara tentang Kita Ini kan saatnya kita Kolaborasi nih Pak Kita bicara tentang Kolaborasi Bagaimana Dandim 0415 Berperan Dalam penurunan Stunting di Kota Jambi Sama seperti Pak Wali juga Pertanyaannya Ketika pandemi Anggota-anggota Bapak Termasuk Ibu-ibu Persit Apakah ini juga Menambah jumlah Keluarga Nah ini Ini menarik Jadi dua nih Pak Saya langsung nembak aja Pak Silahkan Pak Baik Terima kasih Kalau kita Bicara Masalah stunting Ini berarti berkaitan Dengan anak Karena memang Stunting ini Kalau secara Harfiah Pengertian mungkin Saya tidak jelaskan disini Hanya ini ada range Anak-anak ya Oke Kalau bicara tentang anak Berarti disitu Ada yang namanya Kita katakan Aset dari bangsa Dan aset negara Kalau berbicara aset Berarti kita berbicara Investasi Kalau tadi Bicara musuh Dari sejarah Kalau saya Bicaranya Anak yang sudah Hadir Di dalam Kehidupan keluarga Berarti ini adalah Investasi dan aset Kalau begitu Berarti kita harus jaga Nah Permasalahannya Tadi sudah disampaikan Bahwasannya Saat ini Angka stunting Bisa dikatakan Masih ada Untuk nilai Jumlah dan sebagainya Mungkin nanti Yang secara Secara Apa Secara Fix dan Detailnya itu Mungkin ada Ibu yang bisa Paham benar Tentang data Dan sebagainya Nah Berbicara tentang Investasi anak Tentunya disitu Bagaimana sih Generasi saat ini Adalah generasi Yang bukan generasi kita Generasi Sudah Masuk kepada Generasi Minilinial lah Kita katakan Sehingga Memang Berbeda dengan kita Kalau dulu kita Pak Wali Kita hanya Mungkin makan Seadanya Mungkin makan Dengan gizi Yang Yang biasa Tetapi Yang cukup lah Kita katakan Dengan hasil-hasil Pertanian saja Itu yang ada Itu sudah Sudah Jadi 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 gitu kan Tapi Jadi dandim Jadi Wali Kota Nah Dengan kondisi Millenial saat ini Pemikiran Anak-anak kita Memang sedikit lebih maju Sehingga akan Kelihatan memang Mana yang memang Tingkat pemikiran Atau tingkat Apa kita katakan ya Kepintaran dan sebagainya Ini sangat harus didukung Dengan Apa ya Berbanding Dengan makanan Asupan gizi Ini memang Berbeda Kalau saya lihat Seperti itu Kalau dulu Sederhana saja Kita masih bisa Bisa aktif Bagaimana kita bisa Meningkatkan gizi Tapi sekarang Memang Berbanding lurus Antara Millenial Berarti asupan gizinya Juga berbeda-beda Harus lebih tinggi lagi Nah ini kondisinya Nah Kalau bicara bagaimana Peran Kodim Dalam hal ini Kodim 0415 Jambi Kita berbicara Dalam bertugas Ada namanya Garis Kumando Perlu kita ketahui bersama Pak Wali Ibu BK BPP BKB Dan hadirin sekalian Dan pemirsa Bahwasannya Kasat Bapak General TNI Dudung Sudah Menyampaikan Atau sudah memberikan Amanah Untuk Seluruh jajaran Melaksanakan program Yang diunggulkan Oleh Bapak Kasat Nah Dari program Beberapa program ini Ada salah satunya Program stunting Penurunan Angka stunting Ini masuk dalam Program Unggulan Kasat Ada lagi RTLH Ada lagi Manunggal Air Kemudian Babinsa Masuk Dapur Kemudian Dari segi operasi Baik yang bertugas Di daerah operasi Dan salah satunya Adalah Program stunting ini Sehingga Tidak bisa kita katakan Atau Bisa kita katakan TNI Itu harus Intens Membantu Pemerintah Yang termaktub Dalam undang-undang kan Di mana TNI Membantu Pemerintah daerah Untuk Menuntaskan Segala permasalahan Yang ada di daerah Khususnya Nah sehingga Poin stunting Penurunan angka stunting ini Memang betul-betul Menjadi Bagian pokok Di mana Tugas Kodim 0415 Jambi Tentunya Intens Aplikasinya apa Bapak Kasat Sudah Menyampaikan Atau Sudah menjadi Duta Anak Stunting Nah Duta Bapak Asus Stunting Kami ulangi Duta Bapak Asus Bagi anak-anak Stunting Nah turunannya Sampai kepada Tingkat koramil Oke Dan Dim Punya anak Asus Yang stunting Koramil Sampai dengan Babinsa Satu koramil Atau satu Dan ramil Dan satu Babinsa Itu memiliki Anak Asus Stunting Sehingga apa Sehingga Tidak bisa dikatakan lagi Kita tidak peduli Kita sangat-sangat peduli Satu bulan Sekali minimal Seminggu Sekali bisa Dengan Babinsa Masuk dapur Dikolaborasikan Itu adalah Tujuannya apa Tujuannya Untuk Anak Yang Dalam Range Stunting Kita berikan Asupan Gizi Dengan apa Dengan apa Yang bisa kami lakukan Dengan mampu Dengan kemampuan kita Alhamdulillah Pemerintah kota Ada membantu Kepada Babinsa Kepada koramil Sehingga bisa Ditumpangkan Kemudian kita Salurkan lagi Pak Wali Itulah Tadi Babinsa Punya anak Asu Apa yang disalurkan Oleh Pak Wali Itu bisa kita Manfaatkan Untuk kita salurkan Lagi kepada Anak-anak stunting Tadi Kemudian Program menjadi Bapak Asu Stunting ini Memang cukup Digemangkan Cukup digemangkan Sehingga apa Sehingga harapan kita Atau dari Sisi Masyarakat Kalau saya lihat tadi Pak Wali Berharap Penambahan Jumlah penduduk Tapi disamping itu Ada Penahanan Oleh Ibu KB Kita ambil Tengah-tengahnya Sajalah Yang ada saat ini Anak-anak kita Kita yakinkan Dengan program Pemerintah Berkolaborasi Dengan kita Ada ibu-ibu persid Ada dari Kedokteran Ada dari Kecamatan Dan sebagainya Semua Bersatu padu Tentunya untuk Menekan Angka stunting Khususnya yang ada Di kota Jambi Jadi Tidak usah Kita bertengkar Pak Untuk sementara Tapi nanti Sambil berjalan Begitu angka stunting Kita sudah mulai Kita tekan Silahkan Ibu KB Buka keran Tapi tadi Sarannya satu Gizi Harus bisa terpenuhi Kolaborasi Antara Pemerintah daerah Dengan semua Instansi yang terkait Peduli terhadap Anak-anak Yang Hadir Di tengah-tengah Keluarganya Pak Dandim Saya tahan dulu sebentar Saya ke Ibu Ira Ibu Ira Ini kita Tadi di awal Saya sempat menyebutkan Bangga Gencana Saya sempat menyebutkan Bangga Gencana Kita Mungkin ada beberapa Pemirsa Jambi TV Yang Mungkin bisa jadi Baru dengernya sekarang Nah kemudian Bangga Gencana Ini sasarannya apa Kalau bahasa Jambinya itu Gawenyo itu Ngapuin Bae Gimana Dengan mewujudkan Menyebutkan keluarga Yang Ini kan Ini kan Kalau saya Ngobrol dengan Ibu Kan berarti Teknis Kita pengen tahu Bocoran angka Sebelum dan sesudah Dan sampai saat ini Gimana Ibu Angka stunting Jadi Itu jungkir baliknya Seperti apa Seperti apa Seperti apa ya Bu Perjuangannya Dalam TPPS Kota Jambi Berkolaborasi Dalam percepatan Penurunan stunting Sesuai dengan tugas pokok Dan fungsinya Masing-masing Baik Pak Wali Kota Pak Dandim Ibu Ira Kita mesti break dulu sebentar Nanti kita akan masuk Di sesi kedua Talkshow eksklusif Jambi TV Kami akan kembali Sesaat lagi Baik Pemirsa Jambi TV Kita kembali lagi Di sesi kedua Talkshow eksklusif Jambi TV Tentunya Kolaborasi Program Bangga Gencana Dengan Kodim 0415 Jambi Dalam rangka Pelayanan Kabin Nusantara Dan percepatan Penurunan stunting Di Kota Jambi Saya ke Pak Wali Kota Jambi Nah Pak Wali Kota Kita bicara tentang Kebijakan Yang dibuat Terkait dengan Stunting Yang paling utama Ketika kita bicara Tentang kebijakan ini Pak Karena kan ini terkait Dengan dana Dan seterusnya Apalagi Waktu COVID Itu kan Uangnya Duitnya Semuanya Difokuskan Buat COVID Nah Sementara Bapak juga Konsen nih Stunting jalan terus Ini gimana Pak Baik Baik Kebetulan memang Kami memilah-milah Semua permasalahan Setiap permasalahan itu Contoh masalah COVID Masalah stunting Masalah pengendalian penduduk Sudah ada Dinas-dinas terkait Oke Nah Dinas-dinas terkaitnya juga Sudah kita SK-kan juga Dalam arti kata Ada tim-timnya Tim ini tim terpadu Antar dinas terkait Nah itu jadi Seperti stunting ini Kita Melibatkan juga Komunitas-komunitas Di luar Pemerintahan Kemudian juga Posyandu Tentu yang kita bina Dan lain sebagainya Kemudian juga Kita banyak memberikan Bantuan alat Afo Antropometri Ke posyandu-posyandu Kemudian Saya Untuk payung hukumnya Payung hukumnya tim ini Saya banyak mengeluarkan Keputusan-keputusan Peratuan wali kota Keputusan SK-SK Dan Saya selaku Pengendali Dan Pelaksananya adalah Wakil wali kota Kemudian tim di bawah Dan ini berjalan Jadi berjalan itu Tidak hanya Di bawah Dinas kabit Tetapi juga Di Dinas Kesehatan Puskesmas Kemudian juga Dinas pekerjaan umum Dinas perkin Contoh misalnya Penanganan kawasan-kawasan kumuh Itu akibat penyebab Stunting Kemudian PDAM Untuk menyuplai Air bersih Karena air bersih ini Penyebab stunting juga Kadang-kadang Satu keluarga Dia gizinya cukup Rumahnya mewat Tapi dia tidak pakai PDAM Dia pakai sumur Nah sumur ini kan Airnya Tidak diketahui Sehat atau tidak Karena tidak pernah Ada tes labor Dan tidak pernah ada Apa Uji kesehatan Dan lain sebagainya Jadi penyebab Stunting juga Jadi semua lini Kami libatkan semua Untuk penanganan stunting Sehingga penurunan stunting itu Memang cukup signifikan Dari 22 ke 17 17 ke 14 14 ini belum habis loh Tahunnya Ya Target kami sampai dengan Tahun ini nanti Sekitar di angka 12% Desember Desember ini nanti Jadi Kami kolaborasikan juga Dengan penanganan Miskin ekstrim Karena kebanyakan Yang Anak-anak stunting ini juga Kebanyakan itu Berasal dari keluarga Miskin ekstrim Jadi kami tangani Miskin ekstrim juga Ada 6.800 Kaka di kota Jambi ini Yang insya Allah Mungkin di akhir tahun ini Bisa penurunan sampai 50% Penurunan ekstrim ini Penurunan sampai 12% tadi Nah sekarang saya bicara garansi Nah Jaminan Nah Ini kan udah mau Desember ini Pak Bapak selaku wali kota Jambi Tentunya menjamin Garansi lah Menjamin Supaya bisa merata Gimana Pak? Sistem sudah saya buat Sistem ini sudah berjalan Jadi siapapun wali kota nanti Sistem tetap berjalan Jadi Pejabat-pejabat saya Contoh di depan ini sih Tanpa diperintah wali kota pun Sudah berjalan Sesuai dengan Tepoksi masing-masing Jadi tidak perlu Meskipun wali kotanya Entah nanti Ada Kiai Ada Ustadz Atau siapapun Misalnya yang tidak ngerti Pemerintahan Sistem sudah berjalan semua Dan saya yakin Itu akan tercapai Karena Kita sudah ada Target-target capaian Deralisasi Dan setiap 3 bulan itu Kita melakukan ANEF Kita analisa Kita evaluasi Demikian Berarti Secara sistem Bapak sudah mengatakan Itu adalah garansinya Pak ya Walaupun nanti Siapapun itu Oke baik Saya ke Pak Dandim Pak Tadi Bapak sudah Kadung menyebut Bapak Asuh Nah ya Orang tua Asuh Ini siapa aja nih Pak Kalau dari Kodimnya sendiri Turun ke bawah Mungkin Bapak bisa jelaskan Baik kalau terkait dengan Bapak Asuh Anak-anak stunting Itu tentunya Dandim Kemudian Paradan Ramil Di jajaran Kodim Jambi Sampai kepada Babinsa-babinsa Oke programnya Pak Programnya adalah Bagaimana Memperbaiki Atau memberikan Asupan gizi Terhadap Anak-anak Asuhnya tadi Contohnya Jadi contohnya Kita memberikan bantuan Susu Kemudian Makanan Kepada langsung Kepada anak-anak tersebut Dapat mengatakan Ada dapur apa tadi Babinsa Masuk Dapur Itu untuk program Angkatan Darat Kemudian untuk program Di Kodam 2 Sriwijaya Ada Dapur Masuk Sekolah Ini sudah Untuk di wilayah Kodim Jambi Sudah ada Dua kali Kita melaksanakan ini Dan ini rutin Setiap minggu Dapur Masuk Sekolah Satu lagi tadi Satu lagi adalah Babinsa Masuk Dapur Babinsa Masuk Dapur Babinsa Masuk Dapur Kodim Masuk Sekolah Tadi Segala macam Respon masyarakat Saya ingin tahu Pak Ini berkaitan dengan Peningkatan atau Membantu Kesulitan masyarakat Otomatis dong Kalau namanya dibantu Tentunya masyarakat juga Merasa terbantu Yang pada akhirnya Masyarakat juga Bersimpati Ataupun bukan simpatinya Sebenarnya yang kita lakukan Tetapi bagaimana Kita ingin Yang ada di wilayah kita itu Merasakan apa yang kita rasakan bersama Dalam artian Dalam artian Kalau semua bisa merasakan Untuk sejahtera Kenapa tidak Kita hanya bisa sedikit Tapi itu mudah-mudahan bisa berarti Bagi yang membutuhkan Dengan adanya Masuk Dapur Membantu sedikit Dari apa yang kita miliki Ini juga mudah-mudahan bisa menjadi Peningkatan Kalau anak stunting tadi Peningkatan kesehatan Kemudian kalau pada masyarakat Ya paling tidak bisa merasakan lah Untuk peningkatan Ataupun kesejahteraan Oke baik Bu Tadi Pak Dandi mudah menjelaskan Langsung ke sekolah Kemudian masuk ke dapur Nah Memberikan sesuatu Nah Kalau untuk di dinas terkait Yang ibu pimpin sendiri Langkah-langkahnya apa aja bu Untuk perihal ini Terima kasih Bahwa kita memiliki program Dapur sehat atasi stunting Jadi Dapur Dapur Oke Jadi dapur sehat atasi stunting Adalah upaya dari Kader Dalam membentuk Tim penggerak PKK Yang Bertugas Mempercepat penurunan stunting Di Wilayah kelurahan Nah kebetulan Di Seberang Ada Rumah stunting Berdekatan Dengan Rumahnya Bapak Danrem ya Iya Di Koramil Bapak Koramil Sehingga beliau Berkolaborasi Dengan kader Dalam Dapur sehat atasi stunting Dengan memasak makanan Lokal Wilayah Untuk anak stunting Nah Kalau kita bicara tentang Stunting Ini kan menjadi PR juga nih Ya Saya dengar ada Angka Unmet Ya Angka Unmet itu Dari keluarga berencana Nah Kalau di Kota Jambi ini Programnya Untuk Mengatasi hal ini Apa bu Jadi memang Permasalahan Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi Adalah Masih tingginya Unmet Dimana Masyarakat ingin Berkab Tetapi Belum bisa Dilayani Nah hal ini Banyak Penyebab Salah satunya Adalah Belum Melaporkannya Setiap Faskes-faskes Yang melayani KB Ke Aplikasi New Siga Jadi Dan kita Berupaya Juga untuk Memberikan Pelayanan Mobile Atau Bergerak Menuju ke Masyarakat Masyarakat Dimana Setiap Kali berkumpul Dapat Mendapatkan Pelayanan KB Di mobil Pelayanan Oke Ibu Tadi Kalau bicara Tentang Berarti kan Kendalanya Internal Ya Bu Kendalanya Internal Nah Apa yang Bisa Supaya Dipercepat Jadi Kebetulan Juga Disini Petugas-petugas Kami Melaksanakan Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Untuk Melakukan Pelayanan KB Yang Lebih luas Lagi Jadi kita Melakukan Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Terutama Faskes-faskes Yang ada Di Kota Jambi Oke Dari Angka 22 Ke 17 17 Tadi Ke 14 Tadi Pak Wali Kota Juga Sempat Menyebutkan Ideal-idealnya Semoga Di Desember Menjadi 12 Syukur-syukur Bisa 10 Pak Percepatan Seperti Apa Pak Karena Ini Sekarang Kita Sudah Di Posisi Oktober Nah Ini Gimana Pak Pak Kita Aktifkan Posyandu Kita Edukasi Kadir-kadir Kita Berikan Fasilitas Dan Insya Allah Nanti Tahun Depan Kita Naikkan Honor Kadir Posyandu Nanti Kemudian Kita Ajak Diskusi Kita Ajak Diskusi Kadir-kadir Kita Ini Kendala-kendala Di Lapangan Sehingga Mereka Pun Sudah Sudah Berjalan Tanpa Dikomandoi Itu Jadi Contoh Misalnya Di Kota Jambini Ada inovasi Yang namanya Kampung Bantar Bersih Aman Dan Pintar Itu Per RT Ada 1652 RT Dari 1652 Itu Sudah Ada 1200 An 1300 Kampung Bantar Sarat Menjadi Kampung Bantar Punya Posyandu Ya Nah Itu Jadi Posyandu Punya Kemudian Kadirnya Ada Nah Ini Kadirnya Ada Makanya Kita Optimis Dengan Angka-ngka Kita Buat Itu Angka Yang Kita Buat Juga Angka Standar Yang Rendah Jadi Misalnya 12 Kita Patok Tahun Ini Bisa Saja Nanti 10 Oke 10 Jadi Komunikasi Komunikasi Dengan Kader Bagaimana Menyentuh Kader Ini Sehingga Mereka Bekerja Tidak Menunggu Jadwalnya Dia Mereka Lakukan Nah Cuma Ada Kendala Kendala Ini Biasanya Bagi Ibu-ibu Hamil Yang Berasal Dari Keluarga Mampu Kadangkala Agak Kesulitan Juga Ini Keluhan Kadir Juga Kenapa Mereka Disuruh Datang Maksud Datang Ke Posyandu Itu Supaya Ada Catatan Ada Record Ada Report Ada Report Dari Posyandu Bahwa Disini Di Ini Ada Ibu Hamil Nah Kadangkala Si Ibu Hamil Ini Biasanya Mungkin Karena Keluarga Mampu Dia Tidak Keposyandu Dia Kedokter Kandungan Keposyandu Mas Tidak Kedokter Kandungan Kita Kehilangan Kontak Disini Karena Kita Pengen Tahu Usia Kehamilannya Bagaimana Kemudian Kita Bisa Prediksi Kapan Dia Melahirkan Nah Ini Kadangkala Banyak Ada Juga Yang Seperti Ini Mungkin Pada Media Ini Juga Kami Minta Bantuan Juga Kepada Media Juga Tentunya Untuk Lebih Banyak Mensosialisasikan Dan Mengedukasi Bagi Ibu Amil Yang Berasal Dari Keluarga Mampu Tetap Lapor Tetap Lapor Tidak Usah Beriksa Pusyandu Tapi Laporkan Kehamilan Ini Sehingga Ada Data Berarti Ibu Ini Hamil Tidak Dalam Kondisi Bayi Dikandung Ini Prematur Atau Misalnya Stunting Dan Seperti Itu Oke Baik Berarti Pada Dasarnya Adalah Dalam Kondisi Ekonomi Apapun Kalau Kita Tinggal Di Lingkungan Suatu Tempat Disitu Ada Posyandu Tetaplah Kita Lapor Supaya Angka Yang Didapat Oleh Dinas Ataupun Pemda Kota Jambi Valid Oke Kita Berik Dulu Pak Wolekota Pada Andim Ibu Ira Kita Berik Dulu Pemirsa Jangan Kemana Mana Kami Akan Kembali Sesaat Lagi Baik Pemirsa Jambi TV Kita Di Sesi Ketiga Masih Berkenaan Dengan Tema Kolaborasi Program Bangga Kencana Dengan Kodim 0415 Jambi Dalam Rangka Pelayanan Kabin Nusantara Dan Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Jambi Pak Wali Kota Pak Dandim Ibu Ira Kita Tidak Bertiga Saja Tadi Di Awal Saya Sudah Menyapa Siapa Siapa Saja Yang Ikut Di Talkshow Malam Ini Nah Ini Ada Saya Tertarik Sama Ibu 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 Yang Ijo Ijo Ini Ibu Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 23 Dim 0415 Jambi Nah Siapa Yang Mau Bertanya Karena Disini Sudah Ada Pak Wali Pak Dandim Ada Ibu Ira Juga Mungkin Satu Orang Yang Ingin Nanya Boleh Silahkan Ibu Dengan Siapa Boleh Berdiri Ibu Iya Dengan Ibu Siapa Terima Kasih Dengan Ibu Yulian Bapak Oke Wali Kota Bapak Komandan Kodim 0415 Jambi Dan Ibu Ketua DPP Kota Jambi Mungkin Kita Kenal Stunting Tapi Kalau Mungkin Bagi Kami Yang Masyarakat Bagaimana Kita Bisa Menentukan Bahwa Anak Itu Stunting Misalnya Atau Dengan Umurnya Bertambah Berat Badan Bertambah Atau Tinggi Atau Dia Nambah Tinggi Atau Beratnya Tidak Atau Dengan Lingkar Lingkarnya Mungkin Mungkin Sedikit Penjelasan Kami Butuh Untuk Kami Yang Mengerti Jangan Hanya Stunting Stunting Mungkin Kami Harus Tahu Juga Bahwa Stunting Itu Meliputi Apa Saja Bagi Anak Tersebut Terima Kasih Ibu Sebelumnya Baik Terima Kasih Ibu Yulian Kita Langsung Jawab Aja Ibu Ira Silahkan Intinya Ciri Cirinya Apa Kemudian Berat Badan Dibandingkan Dengan Umur Berat Badan Dibandingkan Dengan Tinggi Badan Dan Itu Sudah Dilihat Apabila Kurang Dari Minus Dua Standar Deviasi Maka Petugas Gizi Kita Menyatakan Bahwa Anak Tersebut Itu Pendek Sangat Pendek Atau Normal Jadi Kalau Itu Sudah Ditentukan Maka Dimasukkan Kepada Aplikasi EPP GBM Dimana Disitulah Nanti Kita Mendapatkan Data Berapa Jumlah Anak Stunting Yang Ada Namun Memang Kelemahan Dalam EPP GBM Masih Dihitung Dari Tinggi Badan Berat Badan Dibandingkan Umur Seharusnya Dengan Menggunakan Kartu Kembang Anak Sehingga Kecerdasan Anak Dapat Diukur Sesuai Dengan Usianya Atau Tidak Jadi Mungkin Satu Lagi Saya Tambah Aja Ibu Lapornya Kemana Misalnya Ibu Yulian Ketemu Ini Ketemu Ini Stunting Ini Lapornya Kemana Lapor Pak Dandim Apa Langsung Ke Pak Wali Hierarkinya Seperti Apa Jadi Apabila Ibu Bertemu Dengan Anak Yang Di Indikasikan Dia Stunting Ibu Bisa Lapor Ke Puskesmas Sehingga Puskesmas Akan Memvalidasi Dan Memverifikasi Apakah Benar Bahwa Anak Tersebut Stunting Atau Tidak Jadi Itu Yang Utama Ke Fasilitas Kesehatan Yang Terdekat Itu Garansi Kecepatan Penerimaan Laporan Dan Juga Petugas Turun Satu Kali 24 Jam Atau Ada Durasi Ya Gimana Puskesmas Mungkin Satu Kali 24 Jam Langsung Turun Ke Tempat Anak Boleh Kasih Tepuk Tangan Langsung Ya Pak Wali Oke Menarik Saya Cuma Menambahkan Pertanyaan Ibu Persit Mungkin Ibu Kadis Harus Ada Satu Standarisasi Yang Tidak Perlu Membuka Data Tapi Dilihat Secara Visual Semua Masyarakat Bisa Melihat Contohnya Misalnya Ciri-ciri Stunting Itu Kalau Anak Usia Satu Tahun Itu Yang Normal Satu Tahun Tingginya Berapa Misalnya 60 Centi Kalau Di Bawah 50 Centi Berarti Terindikasi Stunting Kemudian Berat Badan Berat Badan Kalau Usia Satu Tahun Itu Normalnya Misalnya Katakanlah 20 Kilo Kalau Ternyata Anak Itu Cuma 5 6 Kilo Itu Stunting Jadi Maksud Ibu-ibu Persit Tadi Kalau Cerita Maslah Datak Tidak Mungkin Mereka Bawa Buku Kemana Mana Kan Tapi Begitu Dilihat Visual Oh Ini Stunting Oh Ini Bukan Ini Gen Bagaimana Menentukan Ini Secara Visual Lebih Gampang Itu Mungkin Dinas KB Membuat Satu Parameter Yang Lebih Gampang Yang Bisa Dilihat Dengan Visual Itu Maksudnya Nanti Dan Itu Disosialisasikan Baik Lewat Media Mainstream Maupun Media-media Sosial Jadi Semua Masyarakat Tahu Jadi Tidak Hanya Ibu-ibu Bapak 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 Tahu Ini 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 KT Ini Stunting Ini Gigi Buru Misalnya Oh Ini Misalnya Ada Ada Kelainan Seperti Sindrom Seperti Apa Kelainan Keterbelakangan Mental Dan Sebagainya Jadi Secara Visual Lebih Gampang Mungkin Itu Baik Terima kasih Saya Ke Boleh Kita Kasih Tepuk Tangan Dulu Pertanyaan Ibu Yulian Dari Persit Oke Terima kasih Sekarang Saya Kalau Tadi Sebelah Kiri Saya Sekarang Ke Kanan Saya Mungkin Ada Lagi Yang Akan Bertanya Oke Oh Bapak Camat Jelutung Pak Artono Oke Boleh Silahkan Berdiri Pak Jin Pak Wali Bu Ira Mungkin Saya Lebih Kepak Dandim Terkait Dengan Stunting Karena Memang Saya Lihat Di Berita Juga Aparat TNI Ini Juga Punya Estan Ya Estating Ada Punya Untuk Data Aplikasinya Jadi Saya Lihat Disitu Ada Beberapa Babinsa Memang Yang Menyampaikan Terkait Dengan Data Rel Time Tadi Beliau Juga Tahu Data Khusususnya Mungkin Kami Di Wilayah Kecepatan Kelutung Ini Ada Beberapa Data Itu Babinsa Babinsa Mas Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Dandim Tadi Yang Babinsa Turun Kedapur Ya Itu Memang Sudah Jalan Karena Memang Kami Selalu Berkooperasi Kami Juga Selalu Selaku Bapak Asuh Dengan Babinsa Dan Ramil Dan Juga Melibatkan Beberapa Pelaku Usaha Berapa Pelaku Usaha Yang Ada Di Wilayah Tempatan Lutung Salah Satunya Ada Tribun Kemarin Kami Turun Bersama Babinsa Juga Disini Kami Yang Kami Tanyakan Terkait Dengan Kegiatan Program Stunting DTN Ini Disini Kan Ada Posyandu Persit Apakah Ini Posyandu Persit Ini Kerjasamanya Dengan BKKBN Atau Dengan Siapa Gitu Kami Karena Posyandu Persit Ini Kami Tidak Pernah Terlipat Disitu Jadi Ingin Tahu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima Kasih Saya Jawab Jadi Kalau Tentang Estunting Kita Ketau Bersama Kalau Data Pendataan Sudah Ada Dari PPKB Tentunya Itulah Yang Dikolaborasikan Dengan Tadi Para Dan Ramil Mulai Dari Tekad Kodim Ada Pasiter Kemudian Di Apa Di Informasikan Kepada Para Dan Ramil Sampai Dengan Tekad Babinsa Nah Terkaitan Dengan Bagaimana Kalau Tadi Saya Hubungkan Mungkin Pak Wali Bagaimana Cara Melihatnya Yang 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 Perlu Digarisbawahi Adalah Terkadang Kalau Di Wilayah Perkotaan Itu Gampang Kelihatannya Tapi Yang Kita Sasar Itu Adalah Daerah Daerah Yang Memang Sulit Kita Hari-hari Bisa Ketemu Itulah Tugas Fungsi Babinsa Babinsa Saya Kemudian Ada Juga Dari Aparat Desa Baik Dari Kelurahan Maupun Pedesaan KD Sampai Dengan Dekat RT Sampai Ke Polosok Sana Itu Bisa Melihat Benar Apa Kata Pak Wali Kota Kalau Lebih Mudahnya Misalkan Data Stunting Yang Terdata Kemudian Kita Mendapat Anak Anak Baru Yang Dikategorikan Stunting Bisa Kita Lihat Babinsa Saya Bisa Ngerti Babinsa Saya Lihat Ini Sepertinya Gizi Tingkat Umur Dengan Fisiknya Sangat Sangat Berbeda Sehingga Segera Bisa Melapor Ini Sebelum Saya Menjawab Ini Pak Saya Urut Dulu Sehingga Anggota Kami Babinsa Betul Betul Melihat Karena Begini Pak Pengertian Bapak Asus Stunting Bukan Selamanya Saya Targetkan Kalian Punya Anak Asus Stunting Tapi Bukan Untuk Selamanya Kalau Untuk Selamanya Berarti Apa Tidak Tertangani Nah Sehingga Ada range Waktu Contoh Tiga Bulan Saya Kasih Target Kamu Harus Ganti Cari Lagi Kalau Memang Tidak Terjangkau Masuk Ke Dalam Desa Masuk Ke Pelosok Sana Kalau Ada Berarti Bergantilah Yang Saat Ini Kamu Anak Stunting Sudah Baik Cari Lagi Sehingga Apa Kita Bisa Membantu Satu 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 Bisa Pulih Untuk Stunting Nah Kemudian Berkaitan Dengan KB Tentunya Di Beberapa Satuan Ada Namanya Posyandu KB Tetap Berkoraborasi Dengan PPKB Sehingga Kegiatan Kita Selain Kegiatan Persid Lain-lain Itu Ada Kegiatan KB Kes Kemarin Kita Melaksanakan Kegiatan KB Kes Kemudian Kemarin Launching Kita Melaksanakan Di Kecamatan Kota Saya Langsung Hadir Di Sana Sehingga Jangan Pesan Kami Selaku Kodim Danim Jambi Jangan Ragu Apa Yang Menjadi Kegiatan Dimana Di Kota Sampai Dengan Tingkat Kecamatan Sampai Tingkat Kelurahan Sampaikan Kepada Kami Tentunya Semua Kita Mulai Dari Kegiatan Terutorial Itu Masuk Di Dalamnya Ada Bakti Ada Komsos Kemudian Ada Kegiatan Kegiatan Komunikasi Sosial Dan Semuanya Ini Mencakup Semua Kegiatan Yang Ada Di Masyarakat Itu Dia Jadi Tetap Namanya Posyandu Di Tingkat Kodim Khususnya Itu Tetap Berkaitan Dengan Atau Berkolaborasi Dengan PPKB Terima kasih Boleh kasih Tumpuk tangan Pak Hartono Terima kasih Nah Sebelum Saya Nanti Minta harapan-harapan Dari Para narasumber Tapi saya Mau nanya dulu Ke Pak Wali Satu Pertanyaan Tentang Mispersepsi Stunting Mispersepsi Tentang Stunting Kekhawatiran Dari Seorang Haji Sarifasa Wali Kota Jambi Jika Seandainya Ini Tidak Tertangani Kedepan Dampaknya Untuk Masyarakat Jambi Ini Seperti Apa Pak Kota Jambi Baik Saya pikir Kalau di Kota Jambi Ini Saya Tidak Terlalu Kawatir Tentang Stunting Karena Dari Tingkat Sumber Daya Manusia Masyarakatnya Juga Pasti Lebih Unggul Kemudian Juga Informasi Komunikasi Juga Lebih Lancar Di Kota Jambi Mungkin Berbeda Dengan Di Kabupaten Mungkin Komunikasinya Informasinya Agak Sulit Belum Lagi Transportasinya Jadi Sebenarnya Bagi Saya Tidak Ada Kekhawatiran Di Kota Jambi Ini Akan Meledak Stunting Atau Misalnya Tidak Tertangani Tidak Saya Optimis Stunting Bisa Ditangani Covid Alhamdulillah Bisa Kita Tangani Apalagi Stunting Jadi Saya Tidak Ada Tidak Ada Pesimis Saya Optimis Menggugah Hati Masyarakat Ataupun Keluarga Yang Anggota Keluarganya Ada Terkena Stunting Gimana Gimana Kita Punya Database Punya Data By Name By Address Di setiap RT Sekian Stunting Dan Ini Semua Puskesmas Ada 20 Puskesmas Memegang Data Ini Kemudian Semua Lurah Memegang Data Itu Semua Ketua RT Memegang Data Itu Babinsah Pegang Data Itu Babin Kaptimas Pegang Data Itu Semua Jadi Memang Kita Konkurren Keroyokan Keroyokan Jadi Tinggal Kami Pemerintah Daerah Ini Apa Kebutuhannya Oh Posiandu Kebutuhan Kita Supply Apalagi Kebutuhan Kita Supply Lagi Dan Lain Sebagainya Baik Saya Ke Ibu Ira Inovasi Dari Tim Ibu Ira Karena Pak Wali Pengennya 12 Kalau Bisa 10 Inovasi Karena Waktu Berjalan Terus Karena Sudah Terkejar Dengan Waktu Tinggal Beberapa Bulan Di 2023 Menjelang 2024 Kota Jambi Melalui DPPKB Kita Memiliki Inovasi Sidaka KB Untuk Ibu Pasca Persalinan Agar Jarak Anak Juga Bisa Diatur Untuk Pencegahan Stunting Jadi Sistem Informasi Dan Pendaftaran Calon Aseptor KB Itu Telah Berjalan Sampai Dengan Saat Ini Kemudian Inovasi Lainnya Adalah Ketan Protein Ganting Yaitu Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Cegah Stunting Dimana Kita Bekerjasama Dengan PIK Atau Genre Remaja-remaja Kita Dengan Saka Kencana Di Pramuka Untuk Pencegahan Stunting Bagi Remaja Putri Yang Kelak Akan Menjadi Ibu Baik Saya ke Pak Dandim Singkat Saja Pak Karena Kita Udah Di Ujung Talkshow Kita Bicara Tentang Kabin Nusantara Pelayanan Dan Juga Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kota Jambi Nah Ini Bapak Punya Harapan 5 tahun Kedepan Seperti Apa Baik Tadi Sudah Sampaikan Ke Pak Wali Kota Optimis Optimis Memang Kondisi Kota Jambi Bisa Kita Katakan Dari By Data Penurunan Signifikan Dari tahun Ke tahun Tentunya Harapannya 5 tahun Kedepan Itu Bisa Diangka Yang Memang Benar Benar Kita Katakan Stunting Tidak Ada Kota Jambi Final Aset Kita Terjaga Investasi Anak Anak Kita Untuk Kemajuan Kota Jambi Menjadi Menjadi Provinsi Yang Besar Menjadi Kota Yang Besar Untuk Menjadi Kota Besar Terpenuhi Memang Teman Teman Terima kasih Kepada Teman Teman Yang Ada Di Pemerintahan Kemudian Di Swasta Di Badan Usaha Itu Membantu Untuk Kita Berkolaborasi Tetap Optimis Memang Mereka Bisa Lelah Tetapi Tidak Akan Pernah Menyerah Untuk Menangani Anak-anak Stunting Sehingga Perbaikan Gizi Di Kota Jambi Dapat Terpenuhi Dan Dapat Teratasi Baik Terima kasih Pak Dandim Pak Wali Kota Singkat Saja Harapan Renderasa Optimis Bapak Lima Tahun Kedepan Karena Tadi Bapak Sudah Kadung Bicara Tentang Sistem Silahkan Pak Yang Pertama Selama Lima Tahun Saya Mengucapkan Terima Kepada Kodim 0415 Khusus Saya Kodim Sampai Dengan Saat Ini Dari Tahun 2013 Sampai 2023 Ini Sepuluh Komandan Kodim Saya Berpikir Mungkin Pola Kodim Ini Tergantung Pimpinan Ternyata Tidak Standarnya Sama Standar Sama Yang Kenapa Saya Bila Standar Sama Yang Dilakukan Babinsa Kemudian Koramil Itu Sama Misalnya Terkait Dengan Narkoba Misalnya Kemudian Semua Melakukan Bersih-bersih Narkoba Membantu Kami Kemudian Terkait Dengan Pendidikan Misalnya Semua Membantu Kami Pada Saat COVID Semua Membantu Kami Pada Saat Stunting Semua Membantu Kami Jadi Biasanya Kan Ada Tergantung Mood Pimpinan Mood Pimpinan Zaman Kodim Ini Mungkin Dia Tidak Terlalu Tidak Terlalu Heavy Heavy Dengan Yang Namanya Stunting Dia Diami Tidak Ternyata Dari Sepuluh Danding Saya Bergaul Itu Sama Fungsi Teritorial Kodim Itu Memang Berjalan Di TNI Angkatan Zara Itu Berjalan Nah Itulah Yang Memudahkan Saya Memimpin Kota Jambi Ini Menjaga Kebersihan Sama Jadi Babinsah Itu Apa Ya Dia Menegur Juga Orang Membuang Sampah Bukan Hanya Petugas PHL Kami Tapi Mereka Juga Ikut Menegur Misalnya Ada yang Buang Untung Rokok Buang Sampah Itu Lakukan Babinsah Jadi Semua Jadi Saya Lebih Merasa Lebih Mudah Lebih Gampang Melesaikan Masalah Apapun Di Kota Jambi Ini Karena Dukungan Kodim 0415 Ini Berserta Semua Aparatnya Itu Yang Pada Kesempatan Ini Yang Mungkin Yang Perlu Saya Sampaikan Ucapan Dan Penghargaan Setinggi-tingginya Kepada Kodim 0415 Atas Backup Dukungan Sampai Saya Masih Bisa Memimpin Kota Jambi Sampai Dengan Hari Ini Kalau Kota Jambi Dikatakan Maju Begitu Pesat Itu Ada Peran Kodim Ada Peran Polkom Pindah Yang Lain Itu Yang Saya Katakan Bahwa Ini Kerja Konkurren Kerja Bersama Yang Kami Apresiasi Kepada Kodim 0415 Jambi Baik Terima kasih Pak Wali Kota Jambi Kolaborasi Optimis Harga Mati Boleh Kasih Tepuk Tangan Bapak Ibu Sekalian Baik Pemirsa Jambi TV Dimanapun Anda Tidak Terasa Kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Talkshow Ekslusif Jambi TV Tentunya Dengan Tema Malam Ini Adalah Kolaborasi Program Bangga Kencana Dengan Kodim 0415 Jambi Dan Juga Dalam Merangka Memberikan Pelayanan KB Nusantara Dan Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Jambi Ucapan Rasa Bangga Dan Rasa Terima Kasih Kami Dari Jambi TV Kepada Bapak Wali Kota Jambi Boleh Kasih Tepuk Tangan Yang Paling Meriah Terima Kasih Sudah Hadir Kemudian Letnan Kolonel Armet Eko Pristiono S.A.M. Ipol Komandan Kodim 0415 Jambi Terima Kasih Bapak Kemudian Kepala DPPKB Kota Jambi Dr. Gigi Irawati Sukandar MKS Terima Kasih Dan Juga Semua Yang Hadir Disini Jajaran Pemda Kota Jambi Kemudian Ibu Persik Yang Luar Biasa Terima Kasih Juga Dan Pak Dandim Terima Kasih Juga Tempat Luar Biasa Adem Sejuk Baik Pemirsa Terima Kasih Semoga Tayangan Ini Bermuda